Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh like, comment, and subscribe selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys saya akan menemui aktivis lingkungan si genit tapi tidak genit ya dia maco dari desa Ciberem dari Gunung Wayang dari Kertasari beliau sekarang Alhamdulillah sudah merambah ke pertanian tadinya beliau hanya bergelut di bidang sampah tapi kita tanya-tanya beliau ternyata dari sampah itu banyak manfaatnya oke kita tanya-tanya ya Assalamualaikum Kang Assalamualaikum selanjutnya bagus nih tanamannya katanya ini semuanya dari limbah atau sampah betul gak? yang pertama saya mengolah sampah dimana dalam pengolahan sampah itu ada yang dinamakan pengolahan sampah organik nah untuk apa pemuktian aplikasi dari hasil olah sampah organik itu kita mengaplikasikan terhadap tanaman sayur mayur nah dimana hari ini saya bergelut di bidang pertanian pertanian yang mana dalam target membuat demplot atau menjadi lahan percantohan juga dibalik itu juga saya bertani mungkin ini menjadi sebuah kearifan saya selaku orang kertasari yang dimana konsentrasi kita itu lebih lebih besarnya itu di bidang pertanian dan sebagainya itu yang tadi kita juga mengolah sampah apa saja yang bisa dimanfaatkan ke tanaman sampah apa saja? sampah yang bisa dimanfaatkan kembali kepada tanaman itu salah satunya sampah organik dari mulai bekas makanan bekas sayur-sayuran terus bekas buah-buahan sampah rumah tangga? iya sampah rumah tangga juga itu bisa namun ada tata caranya tata caranya lanjut dulu sebelum dilakukan pengaplikasiannya itu ada prosesnya dulu oh iya bisa berbentuk apa-apa hasilnya produknya? sampah organik ini ada dua macam yaitu dari mulai pupuk padat sama pupuk cairnya yang dinamakan POC itu nah ini tanaman segeri ini sudah berapa kali aplikasi dari sampah? kita kurang lebih ini sudah mengaplikasikan tiga kali melakukan pengecoran yang kedua itu dari POC yang pertama itu kita menggunakan pupuk padatnya untuk pupuk makanan di bawah akarnya itu pupuk dasar ya? iya pupuk dasarnya itu nah ini saya mau tanya nih keuntungan pakai organik itu apa? sangat banyak pertama kembali kepada lingkungan kita memperbaiki lahannya dulu agar lebih sebur kembali gitu ketika kita ada pengaplikasian organik selain itu juga nanti hasil panennya juga si sayur mayurnya itu saya sangat menjamin bisa sangat aman gitu sehat ya sehat juga oh iya gini Bang emang bagus sekali ya Kang ya jadi juga sampai mengirit biaya juga ya kemanfaatan yang ada untuk kos produksi juga kita bisa berkurang gitu yang biasanya kita mengeluarkan budget besar mungkin dengan pengaplikasian organik ini bisa lebih ringan gitu saya terlihat banyak pohon-pohon ini status kepemilikan lahannya milik siapa Kang? nah kebetulan untuk lahan disini statusnya milik perhutani gunung wayang dan saya hanya sebatas penggarap yang mana tetap diberikan penegasan terhadap pola-pola mahl lingkungan yaitu salah satunya itu ada rebolisasi disini yang mana saya berperbanyak tanaman kerasnya disini ada kopi ada tanaman tanaman keras buah ya kayak buah itu ya terus ada juga dari tanaman kalipan lokalnya itu singkong terus ada ya kopi banyak lainnya jeruk saya lihat disini ada ya jeruk juga ada banyak ini untuk pemanfaatan juga ya salah satunya itu yang tadi ya disamping penghijauan ada pemanfaatannya ada nilai ekonomisnya ya ya guys saya akan lihat proses proses sebelum diaplikasikan ini prosesnya ternyata dari tadi sampah rumah tangga atau bekas dari disebutnya sampah organik bisa menjadi pupuk padat dan pupuk cair saya akan tanya bagaimana proses sehingga menjadi pupuk dari mentahnya oke ada beberapa pupuk cair ya disini sebelum menjadi pupuk cair seperti ini prosesnya gimana Kang? pertama saya mengumpulkan dulu bahan-bahan sampah organiknya lalu kita melakukan proses beberapa tahap proses yang pertama disini di belakang saya ada mesin pencacah yang namanya mesin pencacah organik jadi si sampah-sampah yang tadi dikumpul kita cacah dulu dan kita diambil kebaceman ya permentasan disini selama kurang lebih satu minggu kita udah ketika hasilnya udah warna hitam-hitaman ini nanti kita keluarkan dan disini kita coba dikeringkan agak lembab dikit gitu nah seperti ini lalu seudahnya lembab ini ada proses penyaringan yang mana disini ada dua tahap proses penyaringan mulai dari spek kayak gini nah ini mungkin lebih dari dua bulan seperti kayak gini jadi kembali kayak tanah dan ada juga spek yang agak keras gini kasar ya ya kasar ini adalah kotoran serta sampah yang diproses dari awal ini udah siap diaplikasikan terhadap tanaman ada juga yang cair nah disini ada beberapa produk organik cairnya itu yang mulai dari apa organik murni ada juga yang untuk pengecoran ada juga fungsida dan juga insek yang dibuat dari sampah organik juga yang bahannya itu terpisah kalau yang insek ini mungkin lebih dominanya itu sampah-sampah yang seperti bekas cabai terus ada bekas-bekas lainnya juga lah ini menjadi seperti ada tiga ini tiga produk tiga produk ya salah satu bahan-bahan yang dari TPS yaitu sampah-sampah pasar ataupun rumah tangga disini udah disatukan ini dipermentasi dulu Kang ya ini dipermentasi kalau menurut saya ini ini namanya itu dibacem dulu dibacem ya supaya lembek nanti airnya diambil gitu harus sudah agak busuk ya jika udah busuk nanti ada bahan tambahannya yaitu air cucian beras dengan air kelapa juga air gula baru disana ada proses pengadukan yang dilakukan rutinitas tiga hari satu kali selama tiga bulan proses fermentasi saya akan menemui petani hutan ya disini ada dua orang petani hutan dan aktivis lingkungan ada Kang Edi dan juga ada Kang Camai saya akan ngobrol guys mengenai tentang pertanian pertanian maksud saya saya akan bertanya kenapa sedih banget menghadapi Pak ini apa koknya bagus banget tapi mukanya sedih kok gimana sih apa harganya murah soalnya pertanyaan saat ini kondisi berkaitan dengan kondisi yang sifatnya global mungkin berdampak juga ke petani sayuran kita semuanya tahu tentang hal COVID-19 kuncinya itu sumbernya dari itu dampaknya juga terasa sangat besar terhadap keadaan dan kondisi petani bagaimana itu ngomong-ngomong harga kubi sekarang berapa Kang? kalau di tingkatan lokal di daerah Gunung Wayang harganya seribu seribu itu cukup atau sangat murah atau murah? sangat murah dan sangat merugikan sekali petani soalnya kalau dilihat dari biaya produksi emang tidak timpangnya jauh kan gitu kalau biaya persatu satu pohon aja seribu karena jual sekarang jual paling bersih bersih di di lokasi lah di 800 selesinya penerugi rugi 200 ya yakin itu kerugian besar dari petani ya harapannya gimana nih Kang? kembali lagi ke pemerintah yang menjalankan regulasi tentang pertanian apapun tetap kita berharap kebijakan pemerintah yang harus benar-benar dilakukan secara benar-benar serius soalnya ya kita berpangku lagi kepada siapa cuma pemerintah memangku kebijakannya iya kebijakan pemerintah iya mungkin disini terkait dengan dinas pertanian juga mungkin harus memperhatikan ya saya lihat ini wajahnya murung sekali ya sangat murung petani menghadapi situasi pandemik dan juga harga kubis yang begitu murah disini lihat ada tanaman kopinya juga memang harganya sekarang murah katanya kopi kalau disiap kopi sekarang harganya variatif cuman kondisi lagi ambruk kebiasaan panah raya paling di harga 7 ribu kalau digelondong main digelondongan kalau sekarang harga 3 ribu pakai biaya produksi juga kan udah gak 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 ketolong lagi rugi 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 dan rugi aja sekarang situasi petani memang sekarang lagi murung ya semoga cepat pulih amin mudah-mudahan saya akan juga bertanya kepada Kang Cama yang sama-sama sekali melamun juga nih lagi murung aduh ini gimana ini terjadi kalau menurut Bang Edi kan seperti itu tadi kita dengar kalau menurut Bang Cama ini terjadinya kubis fenomena kubis murah ini kalau di daerah Jawa ini sampai ada yang dicacar ya dibabat habis entah putus asa entah gimana kalau di kita Alhamdulillah nah ini apakah sebabnya apa nih berbagai macam sebab sebabnya itu karena kalau yang di pulau pulau Jawa itu yang habis habis dibabat itu dapatnya terjadi karena tergantung ongkos atau bayarannya kalau harga kubis kalau harga kubis 700 pasti harga yang jauh-jauh itu pasti 700 sampai ke 800 harga berupah untuk nanggungnya kalau pasti kebanyakan gini dampak dampak COVID-19 ini pasti yang disebut engkol yang sekarang terjadi murah banget ini akibat yang nanam kubis terlalu banyak atau atau yang pembeli dari pasar yang berkurang akibat COVID-19 19 iya memang seperti ini pertanian memang sudah jadi hukum bagaimana ya soalnya kalau yang menanam banyak hampir di setiap pulau Jawa di setiap luar Jawa mungkin imbasnya seperti ini nah mungkin ini harus ikut campur turun tangan dinas pertanian ya iya harus itu harus ikut campur apa di jadwal atau gimana itu ya yang harusnya itu di jadwal seharusnya itu tapi kalau menurut petani saya sebagai petani kecil petani lokal seharusnya dari impor sebenarnya harus ditutup dulu harus dihabiskan dari yang lokal supaya terjadi kesimbangan harga ya iya kesimbangan harga jadi supaya tidak terjadi pertani cemerut lagi ya akibat tetap semangat meskipun harga ngkul murah banget ya siap